Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, kita bertemu kembali dalam sesi perkuliahan teknologi operasi negara pada kesempatan kali ini, pada sesi kali ini, kita akan melanjutkan pada sesi sebelumnya yaitu tentang prinsip-prinsip e-government kalau pada sesi yang lalu kita mau bicarakan ada tiga prinsip, bakal kita akan lanjutkan dengan prinsip-prinsip yang lain pertama yaitu prinsip yang keempat e-government membutuhkan suatu pendekatan sistematik melalui EJRM nah ada ada legium ya bahwa kalau kita gagal dalam rencanakan, kita gagal dalam merencahkan, maka berarti merencahkan gagal jadi, sekali lagi disini kalau jadi, betapa pentingnya perencanaan itu di dalam suatu program suatu kegiatan suatu projek ya oleh karena itu kalau kita kita membuat rencana yang kita gagal dalam membuat suatu rencana berarti akan kita itu selalikus akan merencahkan gagal oleh karena itu yang sangat penting di dalam apa prinsip pendekatan yang sistematik itu yang yang sistematik ini yang sangat penting itu bagaimana kita membuat suatu perencanaan ya dalam membuat perencanaan atau biasanya kita dengan mengenal dengan roadmapnya ada roadmap untuk langkah-langkah apa saja yang yang harus dilakukan untuk merencanakan seperti itu nah ini biasanya apa itu ekoropan pertama ya kita menyusun dokumen apa itu ekoropan kita menyusun suatu dokumen yang koneksi ya itu misalnya kita membuat suatu visi menunjukkan suatu arah bagaimana menyusun suatu apa ruangan membuat suatu membetului seperti apa lalu juga bagaimana meletakkan prioritas bagaimana memungkinkan kita mobilisasikan sebuah daya dan bagaimana Pak Stasi untuk mengenalisi pendekatan yang turistik dan baru akan kita dalam rangka selanjutnya itu mengimplementasikan ekoropan bagaimana nah mengapa seharusnya kita mengumbangkan EJRM ini pertama memungkinkan upaya ya memungkinkan mengizinkan upaya-upaya keberuntungan dalam keberuntungan menjadi prioritas dari suatu pemerintah pemerintah baik itu kalau diperintah provinsi ya pemerintah provinsi kalau pemerintah kumpatan kota jadi dengan wajar EJRM ini maka kita apa yang menjadi prioritas bagaimana supaya EGOP itu menjadi prioritas di dalam pembangunan proses pembangunan suatu kempatan suatu kota suatu provinsi suatu negara jadi kita bagaimana sebenarnya EGOP itu menjadi prioritas pembangunan suatu kempatan kota provinsi atau negara yang kedua menjamin pendekatan sistematik ini diimplementasikan yang kedua menjamin penggunaan sumber daya yang langka itu secara optimal bagaimana bagaimana pun juga untuk membuat projek atau program EGOP itu untuk pendana yang besar dan tentunya dandanya langka bagaimana secaranya supaya terjadi optimalisasi penggunaan sumber daya yang langka yang keempat itu bagaimana kita menggerakan bergerak mengarah kepada pendekatan yang menjadi juara seperti jabar juara gitu ya supaya itu dari pendekatan kepada pendekatan regional di dalam EGOP pertama ini proyek proyek tidak terjadi sebagai suatu kesalahan yang jangka panjang tetapi harus didesain jadi bagaimana sebenarnya proyek proyek EGOP ini dirancang dengan rupa dengan sebagai suatu karena karena situasi tertentu karena program dari atas seharus EGOP maka kita latah untuk mengikuti apa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat jadi pemerintah pusat sekarang mencanakan EGOP maka profesi laluan kota EGOP tidak begitu tapi kita memang harus dirancang 9 rupa gitu ya yang asal-asalan untuk bisa menjadi juara gitu ya lalu bagaimana mencapai tingkat kesuksesan yang jadi itu mengapa kita perlu ijaran itu nah redweb dari apa e-government ini adalah pertama tadi seperti ada visi misi sebenarnya lengkapkan visi misi tujuan dan sasaran nah setelah misi itu sasaran itu kan bikin strategi strategi apa programnya nah mukanya apa lalu setelah ada programnya seperti apa maka program-programnya apa yang baru disebut dengan bagaimana merancang ekosistem hidupnya kira-kira rancangan rancangan seperti itu apa visi misi bagaimana strateginya bagaimana programnya bagaimana menciptakan lingkungan sistem lingkungan yang nah ini itu saya kira yang nah contoh ijar game for suatu bagian misalnya ini aplikasi banyak sekali sebenarnya yang harus diperhatikan ini secara sistematik kita diperhatikan misalnya dari bagaimana pengelolaan badukara dari bagaimana lingkungan hutannya dari agrik selnya bagian pembangunan perdesaan ada e-learning semuanya itu ada pengembangan perkotaan bagaimana pajak pbp online semua banyak sekali yang harus diperhatikan tapi pada intinya ada ada yang g2b g2j g2j g2i 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 itu siapa saja ini yang berkembang ada kebijakan intinya apa ada intinya apa ada bagaimana aplikasinya aplikasi dalam buatan ego jadi sudah dibicarakan semua tadi yang tadi itu yang dibicarakan partisipan awal dimasukkan siniswa itu tentang bagaimana pada katanya secara di prinsip yang keempat prinsip yang kelima bahwa ego membutuhkan manajemen perubahan apa itu pertama apa sih manajemen perubahan itu manajemen is about manajemen people in informen so that business things are successful and the desire business result realistis bagaimana mengelola manusia dalam lingkungan yang berubah sehingga perubahan bisnis itu bisnis socialnya itu berhasil dan hasil dari perubahan itu dapat direlisasikan apa apa saja ini tujuh prinsip scene manajemen itu pertama sender and receiver of communication must be insynchronous jadi komunikasi baik terima mengirim itu harus sinkronis sinkron ya sinkron jangan sampai tidak nyambung antara yang mengirim dan menerima itu harus dengan antara komunikator dan kembi itu harus nyambung yang kedua assist the level of resistance and comfort bagaimana kita menilai level tingkat tambahkan dan dukungan lalu yang ketiga authority forcing must be sufficient and continuous kewenangan untuk melakukan kebunan harus lengkap dan berkelanjutan jangan dikotong-kotong lalu ada value system and deorganisation to support sink management bagaimana sistem nilai yang dalam organisasi yang seharusnya mendukung apa sistem nilai yang bisa mendukung kerjaan perubahan ini harusnya apa punya tidak dibikin dibuat disosialisasikan diinternasikan lalu yang kelima change should of right point jadi perubahan itu harus ada lompatan-lompatan yang tinggi jangan nurus sini tapi ada lompatan yang baik the right answer is not enough wah ini the right saja jawaban-jawaban yang baik tidak cukup yang ke-7 itu change is process and not driven nah ini yang sangat penting ya bahwa perubahan itu suatu proses bukan suatu kejadian ya jadi suatu aktivitas suatu proses bukan suatu peristiwa gitu ya jadi ada proses gitu yang yang namanya ego itu ada prosesnya gitu ya makanya walaupun prosesnya berapa persen ya yang selanjutnya di dalam jeng organi itu ada yang yang harus menggunakan yang namanya D E T D I R model agar ini merupakan singkatan pertama hanya itu ada awareness of kacing kesadaran untuk berubah kesadaran untuk melakukan perubahan jadi perubahan itu dirancang secara sadar gitu ya harusnya step-stepnya apa saja langkah-langkah apa jadi artinya dikendalikan perubahan itu jangan tadi suatu keselakaan perubahan itu bukan suatu keselakaan tapi memang dirancang lalu yang kedua D itu adalah desire of jadi ada keinginan ada kesadaran waktu ada keinginan lalu ada knowledge of skill jadi pengatuan untuk perubahan ada sebenarnya perubahan itu tahu itu knowledge itu apa saja lalu yang I itu yang keduanya itu ability itu polite knowledge jadi kemampuan untuk menerapkan pengetahuan jadi setelah tahu terapkan itu lalu R itu dari advancement to sustain change jadi bagaimana melakukan penguatan terhadap perubahan yang berkelanjut jadi ada peningkatan secara perlanjutan nah itu ada kebolehkan oleh karena itu biasanya untuk peningkatan secara berkelanjutan itu ya pertama kali terutama tadi visi-visi tujuan sasaran sasarannya itu dinaikkan dulu ya tahun lalu misalnya untuk environment itu cukup sampai melayani para warga negara tahun depan ditingkatkan untuk melayani para pekerja tahun depan lagi melakukan bisnis gitu atau pertama kali tahun pertama itu apa untuk bisa menggunakan hubungan antara GUG antara dinas dinas gitu dulu ya seperti apa langkah-langkahnya gitu perubahannya tahun depannya lagi untuk warga negara lagi untuk para pekerja lalu untuk bisnis apa langkah-langkah kalau sudah semuanya apalagi dulu ya sasarannya terus terus seperti itu itu secara peranjutan nah itu manajen perubahan tadi nah yang prinsip yang ke-6 itu adalah e-government juga membutuhkan kapasitas diting jadi membutuhkan kapasitas diting pengembangan kapasitas nah pertama ini hirarki kapasitas diting itu bukan kapasitas apa saja pertama yang perlu dikembangkan itu pada tingkatan leadership and vision jadi ini yang peringkatan pertama itu kuduan jadi pertama dulu kepimpinannya dulu visinya dulu yang perlu dikembangkan gitu ya kuduan kuduan kubangan itu jadi ini terutama bagaimana memformulasi merumuskan perijakan nah itu jadi bagaimana kemampuan untuk merumusan perijakan itu sangat penting itu sebenarnya di tingkat pemimpinan lalu bagaimana mengkommit komitif sumber daya bagaimana mendapatkan sumber daya gitu ya lalu juga mengambil keputusan yang pas jadi bagaimana pun juga keputusan-keputusan yang harus dilakukan seperti apa harus jaya itu pada level leadership and vision baru ada pengembangan program nah satu ada ini apa saja kebutuhannya pertama kalau pengolahan program itu adalah preparing roadmap menyiapkan roadmap seperti apa kegiatannya itu ya lalu baru melakukan prioritasi prioritasi ya baru di dalam program itu mengembangkan rangka kerja dan deadline pedoman cuplak dan juknis gitu ya dibikin gitu pengembangan program itu jadi itu langkah yang kedua hirarki yang kedua lalu hirarki yang ketiga itu diturunkan dari program development itu menjadi program management bagaimana mengelola program nah bagaimana mengelola program itu kegiatan yang diperlukan adalah bagaimana melakukan monitoring terhadap progres kemajuan bagaimana kolaborasi antaragen bagaimana mengelola dana dan bagaimana mengelola kapasitas nah itu kemudian kebutuhan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam management program harus dilakukan itu semacam itu lalu setelah program itu biasanya kalau disini ada pengembangan proyek atau pengembangan kegiatan proyek atau kegiatan kalau di kita biasanya pengembangan kegiatan apa saja itu misalkan home self dualization art sector definition nah baru setelah itu adalah proyek atau aktivitas management pertama proses bagaimana management proses bagaimana monitoring proyek bagaimana menjabinkan kualitas itu kualitas kapasitas yang sangat-sangat diperlukan di dalam pengembangan kapasitas jadi kapasitas apa saja yang diperlukan kemampuan-kemampuan dasar apa yang diperlukan di dalam melakukan pelaksanaan e-government nah itu diantaranya ada minimal ada lima hirarki ada leader leadership and vision ada program development ada program management ada project management atau activity development atau activity management nah prinsip yang ketujuh adalah e-government membutuhkan top level sponsorship jadi bagaimana juga e-government itu sangat membutuhkan dukungan yang penuh dari top management nah jadi misalkan kalau di saya ceritakan tadi kalau di negara pemerintahan pusat ya presiden kalau di provinsi ya gubernur kalau di kabupaten ya bupati kalau di kota ya balikota kalau di biasa ya kalau disanya ya nah apa peran kepimpinan pertama supaya menjadi juaranya e-government pertama adalah untuk mencapai perubahan mindset jadi bagaimana kita bisa merubah mindset dari para pemimpin dan para bawahnya lalu yang kedua bagaimana buat lingkungan yang bisa melakukan inokasi ya yang kedua adalah memberikan sebuah daya yang tepat yang layak yang tepat gitu ya yaitu to provide adequate resources itu yang sangat penting jadi itulah bagaimana pertama kali perintim itu supaya menjadi juara cabar juara kita misalkan juaranya jadi sekali lagi pertama bagaimana melakukan perubahan mindset yang tadinya manual sekarang jadi e-gov gitu ya itu adalah perubahan mindset apa sejalan langkahnya lalu bagaimana membuat lingkungan inokasi supaya orang-orang yang ada di dalam kabupaten itu mendukung itu semua itu memberikan sepeda yang tetapnya itu sepeda lalu yang yang selanjutnya adalah perintim itu mengatasi hambatan-hambatan ya menghapus hambatan-hambatan mengatasi hambatan yaitu pertama untuk to overcome employer resistance jadi bagaimana mengatasi kalau ada tantangan dari para pegawai sangat besar itu terutama sekali lagi tantangan besar itu pegawai-pegawai yang gatek misalnya itu pasti akan menjatuh tantangan karena paling tidak terbaru tersinggir itu ya tapi oleh karena itu caranya ini harus sejaksana lalu chief cross agency coordination bagaimana kita bisa berkoordinasi mengkoordinasikan antar agen-agen yang terlibat di dalam pengembangan e-government e-government ini karena kita tahu biasa tadi ego sektoral itu sangat kuat nah itu platforming harus tegaskan ini loh semuanya kalau ada hambat yang tegas ngomong ke saya siapa yang ganti gitu kan gitu biasanya kalau ada orang-orang yang hambat ganti singkirkan kan gitu dan itu itu perlu tindakan tegas dari seorang kepimpinan yang kuat di manajemen lalu ada to create confidence in private sector to partner kepalanya bagaimana membangun kebijakan diri di kalangan pebisnis pebisnis untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan egot ini nah itu harus bisa diberikan percaya kepada mereka tidak ada hal yang tidak mungkin menjadah wajadah gitu ya nah itu itu kan ini mungkin kalau kita lakukan akan bisa segala sesuatunya akan bisa diatur gitu ya nah itu saya kira mengatakan itu nah yang taking heart pebisnis pertama ini pertama kita harus bisa mengambil resiko-resiko yang akan melekat dalam pemerintah pasti ya ada resiko tadi pertama ada ada kekurangan dana pasti itu kekurangan dana ada kekurangan kompetensi harus seperti apa harusnya itu ya pasti kembatan itu akan muncul dari situ itu kita harus mengambil mengambil resiko itu langkahnya seperti apa gitu ya lalu to chip efektif government process re-engineering bagaimana kita secara efek mencapai suatu proses yang efektif untuk melaksanakan rekayasa ulang kembali yang keempat peran dari resiko artikulating the need of citizen and business mengartikulasikan kembali kebutuhan warga negara dan bisnis apa sebenarnya kebutuhan warga negara dan bisnis harus tahu pemimpin itu ya pengen pelayan yang cepat pengen pelayan yang murah tidak ada hambatan prosedur yang teknologi nah itu bisa diatur lekasi kemudian itu harus bisa dimasukkan kemudian itu dalam sistem yang namanya egebaruan nah biasanya sekali lagi ada beberapa hal yang di lojir itu manajemen teknologi kalau kalau infrastruktur terus ada fungsi nah ini harus sebenarnya itu diningkan semuanya kalau yang masih ambatan itu bisa harus yang sangat penting itu bagaimana sebenarnya leadership and vision semua jadi nol kalau tidak ada leadership and vision impact management amburadul sudah manusia juga tidak bisa jalan teknologi juga ngawur pada tabur terbengkalir resources yang ada juga dana pun terutama dana pun bisa ngambang kalau ada dana ya tidak bisa jalan kalau tidak memiliki leadership dan vision harus seperti apa untuk bisa membangun misalkan sisi sakit nya di desa tidak ada dana tidak ada resursi seorang leadership and vision yang baik saja jangan terhenti disitu kalau sudah itu nol lalu diam jalan kalau dia ada leadership 0 gimana caranya gitu ya sudah ya manusianya di lingkungan pemerintahan 0 ya harus diisi bagaimana caranya teknologi dia ada gimana caranya jaman yang tidak mendukung harus seperti apa sangat sangat seperti dari leadership dan vision di dalam pelaksanaan saya kira itu yang bisa saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh lalu